Ya Rabbi salliq ala Muhammad Ya Rabbi salliq ala wa salliq Kita lanjutkan sedikit ta'lim kita pada malam hari ini Tetap melanjutkan kajian Siroh Nabawiyah Siroh Nabawiyah ini maksudnya adalah perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam Atau riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang kita ringkas, kita ambil dari berbagai macam kitab-kitab yang sudah dikarang para ulama Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Siroh Nabawiyah Semakin kita kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam Sehingga insyaAllah tumbuh berkembang Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kalau sudah cinta maka insyaAllah tidak akan lagi ragu-ragu Untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana sejarah daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang dimana-mana tempat sekarang banyak dibaca Jadi sedikit saya mengingatkan bahwa sejarahnya maulid Nabi ini Ini lahir dari kegalauan, kebelisahan, kegundah, pulanaan Beberapa pejuang Islam, beberapa ulama melihat umat Islam Yang saat itu semakin tersingkirkan oleh kaum kabir Jadi di palestin sana Saat itu semangat umat Islam ini semakin menurun Umat Islam ini semakin sedikit yang peduli terhadap agamanya Sehingga pada akhirnya keadaan tersebut Membuat mereka dikuasai oleh orang-orang kabir Sampai palestin itu diduduki oleh tentara-tentara salik Mesjid-mesjid itu dirubah jadi gereja Umat Islam disingkirkan Berhasil keadaan mereka menyedihkan, memilukan, sekaligus memalukan Sampai akhirnya tampil seorang Sultan Yang kita kenal dengan nama Sultan Salahuddin Beliau tidak tinggal melihat keadaan Sekitarnya kondisi ataupun situasi yang terjadi saat itu Akhirnya mereka mau Beliau mohon petunjuk kepada Allah SWT Begitu juga beliau datangi para ulama Untuk meminta nasihat masukan Apa yang harus kita perbuat Sebagai umarok dan juga sebagai ulama Terhadap keadaan umat yang saat ini betul-betul lagi turun drastis semangatnya Sampai suatu ketika Beliau menyimpulkan bahwa Kenapa umat Islam ini tidak mau bela agamanya Tidak peduli terhadap agamanya Karena Karena Ternyata mereka tidak mengenal siapa Nabi Ya mereka kenal siapa Nabi Hamad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka tidak kenal Dan tidak tahu bagaimana Suka dukanya Nabi ketika beliau berdakwah Menyebarkan hajaran Islam Bagaimana Nabi Mencacimaki Dihina Difitnah Diteror Diintimidasi Mau ditangkap Mau dibunuh Sampai diusir dari kampung halamannya Mereka tidak tahu sampai sejauh Sampai akhirnya Timbul inisiatif Atas dasar juga masukan dari para ulama Untuk mengadakan sayembara Menulis sejarah riwayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau umumkan Beliau umumkan Kepada siapapun Yang mau ikut sayembara ini Menulis kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai akhirnya banyak yang ikut Banyak yang ikut Singkat cerita Setelah dipilih dan dipilah Muncul satu pemenang Yaitu Sheikh Jafar Al-Marzanji Dengan karya beliau Iqdul Jauhar Fibaulidin Nabi Al-Azhar Yang kemudian Dikenal dengan nama Maulid Al-Bad Setelah itu dibacakan Dibacakan Itu maulid Di tengah-tengah halayat umat Sampai akhirnya umat Yang kalinya gak kenal Nabi-Nya Jadi tahu siapa Nabi-Nya Bagaimana perjuangannya beliau Suka dukanya beliau Bersama para sahabatnya Untuk menegakkan agama Allah Dan setelah itu Kemudian Isa maulid tersebut Diperbanyak Disebarkan ke seanteran negeri Sampai akhirnya Sampai ke negeri kita tercinta Nah setelah Setelah Kaca saimbarat tersebut Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayubi Menyampaikan kepada Umat Islam saat itu Bahwa Kita Butuh Relawan Sebanyak 200 orang Untuk membantu kami Melawan tentara salib Merebut kembali Palestini Subhanallah Pasca pembacaan maulid tersebut 200 orang yang diperlukan Yang daftar 20.000 pemuda Yang siap mengorbankan nyawanya Untuk membela agama Allah Dan gak butuh waktu lama Hanya lama Hanya berselang 2 tahun Sampai akhirnya Palestine Berhasil direbut kembali Oleh umat Islam Alhamdulillah Jadi dari sini Kita dapat pelajaran Penting bahwa Maulid Nabi ini Dibaca untuk Semangati Umat Islam Membelak agamanya Jangan justru Sebaliknya Baca maulid malam Lempem Gak mau belak Agama Allah Harusnya Yang sering Baca maulid Menjadi Gak ada terdepan Untuk belak Agama Allah Dan Rasulnya Insya Allah Insya Allah Jadi Kenapa Kisah Atau sirah Rasulullah Menjadi Begitu penting Karena Pertama Tentunya Tidak ada Kisah Yang lebih indah Daripada Kisah hidupnya Rasulullah Rasulullah Dan Berapa banyak Ilmu Berapa banyak Pelajaran Maharasia Yang bisa kita Gali Dari perjalanan Hidupnya Rasulullah Sallallahu 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 Mudah-mudahan Apa yang kita Pelajari ini Dapat menambah Ilmu kita Yang kemudian Bisa kita Jadikan Bekal Sekaligus Pendoman Untuk kita Menjalani Kehidupan kita Sehari-hari Insya Insya Agar Hidup kita Selalu Senantiasa Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Radiyallahu Anwar 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 Sahih Sintur Yang maulidnya Barusan kita Baca Beliau Sampaikan Kalau Misalkan Rumah Tangga Mawasakhinah Mawadah Warahmah Sering-sering Baca Kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bersama keluarga Kecil kalian Bersama anak Bersama istri Sering-sering Bahas tentang Sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Insya Allah Rahmat Barokah Akan selalu Turun Kepada Keluarga Tersebut Bagaimana Tidak Disebutkan Inderti Kusali Zilur Rahmat Ketika Disebutkan Nama orang-orang Soleh Turun Rahmat Kita Sebutin Nama orang-orang Soleh Turun Itu Rahmat Orang Soleh Kita Sebutin Rahmat Turun Itu Baru Orang Soleh Bagaimana Imamnya Bagaimana Pemimpinnya Orang-orang Soleh Yang Kita Sebutkan Tentu Rahmat Akan Turun Lebih Banyak Kepada Kita Insya Allah Insya Allah Dekat Kadang-kadang Suami Istri Ngomonginnya Bukan Ngomongin Nabi Bukan Cerita Nabi Cerita Gosip Artis Cerita Inilah Cerita Itulah Yang Tidak Ada Jumbo Dekat